Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak penonton youtube Mersa Pamili Jumpa lagi kita hari ini hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 Dalam konten informasi harga sayur mayur dari daerah kabupaten Solo Yang mana daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat Sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Dan kali ini kita berada di Pasar Agropolitan Ayyebaluluk, Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo Seperti biasa kita doakan mudah-mudahan ibu bapak semuanya sekarang berada dalam kondisi sihat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Dan bagi ibu bapak yang menonton video ini Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari kita Baiklah ibu bapak seperti biasa Informasi yang kita sampaikan adalah yaitu informasi harga sayur mayur Dan harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini Serta harga karungan Sekaligus harga yang kita dapatkan adalah harga yang kita dapatkan langsung dari pedagang yang berjualan di pasar ini Seperti biasa kita akan mulai memberikan informasi yang pertama dari bawang merah Dan kita mulai dari ukuran yang kecil diberi istilah ampera Yaitu ampera halus hari ini harganya 4-5 ribu per kilo Ampera kasar 6-7 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi kepada bawang merah ukuran sedang atau menengah Untuk hari ini menengah halus harganya 9-10 ribu per kilo Jadi setelah turun kemarin sekarang nambah lagi 1 ribu rupiah per kilo Begitu juga menengah kasar juga nambah 1 ribu rupiah per kilo menjadi 12-13 ribu per kilo Selanjutnya kita masuk kepada bawang merah ukuran besar Yaitu kita mulai dari kategori super Super 16-17 ribu per kilo Juga naik 1 ribu rupiah per kilo Yang mana kemarin juga ikut turun 2 ribu rupiah per kilo Sekarang naik lagi 1 ribu rupiah per kilo Kita lanjutkan kepada ukuran SPJ Untuk hari ini SPJ harganya 21-23 ribu per kilo Juga naik 1 ribu rupiah per kilo Dan kemarin SPJ ini tidak ikut turun Begitu juga bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo Kemarin harganya tidak ikut turun Dan hari ini harganya ikut nambah 1 ribu rupiah per kilo Menjadi 24-25 ribunya per kilo Sedangkan bawang pekin seperti biasa masih bertahan di harga 12-13 ribu per kilo Sekarang kita masuk kepada informasi harga cabai Cabai rawit untuk hari ini 12-13 ribu per kilo Cabai hijau 8-10 ribu per kilo Sedangkan untuk hari ini cabai merah 15-17 ribu per kilo Berarti cabai merah turun 2 ribu rupiah per kilo Selanjutnya kita masuk kepada harga kentang Untuk hari ini kentang juga ada penurunan harga 2 ribu rupiah per kilo Sehingga untuk hari ini harga kentang 8-9 ribu per kilo Lanjut wortel 5 ribu per kilo Ubi jalar atau ubi pelo 4 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi harga tomat Masih di harga 5 ribu sampai 5 ribu 500 per kilo Terong 4 ribu per kilo Sedangkan buncis untuk hari ini ibu bapak harganya nambah Paling tinggi sampai tembus 5 ribu per kilo Jadi untuk hari ini sepertinya buncis gantung Harganya 8-10 ribu per kilo Yang mana hari-hari kemarin cuma 5 ribu rupiah per kilo Lanjut japan atau siam masih di harga 2-3 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi lobak putih atau kol bulat Harganya masih di harga 1 ribu sampai 1 ribu 500 per kilo Sawi 70 ribu per karung Sedangkan selada masih bertahan di harga 18 ribu per kilo Kita lanjutkan lagi kepada harga seledri Seledri untuk hari ini harganya turun 5 ribu rupiah per kilo Tapi harganya masih cukup bagus dan cukup tinggi ibu bapak Karena masih di harga 20 ribu per kilo Sedangkan daun bawang atau bawang praik 6-7 ribu per kilo Dan bunga bawang atau tombak bawang 3-4 ribu per kilo Kita lanjutkan ibu bapak Sayur pahit masih di harga 5 ribu per kilo Sedangkan sayur pangsit 10-13 ribu per kilo Jadi untuk hari ini ibu bapak itulah informasi yang kita dapatkan Dari pedagang yang berjualan di pasar agropolitan Dari Baluluk Nagari Sungai Nanam ini Yang mana bawang merah ukuran besar, ukuran kasar Dengan kualitas yang bagus harganya masing-masing nambah 1 ribu rupiah per kilo Mungkin untuk hari ini hanya ini yang dapat kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat ibu bapak semuanya Dan kalau bermanfaat seperti biasa Kita ingatkan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share Serta yang bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Karena seluruh tindakan tersebut dapat membantu Channel kita lebih baik dan lebih besar lagi Cukup sampai disini Banyak maaf ibu bapak Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh